selamat menikmati percobaan pertama percobaan listrik tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yaitu biasa disebut dengan larutan elektrolit dan dapat membandingkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau biasa disebut dengan larutan non elektrolit untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui serta mampu mengelopokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan magnet tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi untuk percobaan yang pertama yaitu percobaan listrik untuk alat dan bahannya disini saya sudah menyediakan karbon pensil kemudian ada kabel rangkap kemudian ada baterai kotak disini ada lampu dan disini sudah ada 6 gelas plastik yang sudah diisi dengan masing-masing larutan disini ada larutan air kerang kemudian air garam kemudian air gula dan disini ada air kapur air sabun dan asam cuka percobaannya yang pertama adalah menyediakan atau menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu setelah itu kita sentuhkan karbon pensil dengan perlahan kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada lampu saya sudah menyediakan larutan-larutan yang saya masukkan ke dalam gelas plastik disini ada larutan air kerang air garam air gula air kapur air sabun dan yang terakhir adalah air cuka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan karbon pensil pada air kerang kemudian kita sentuhkan karbon di dalam air kerang dan kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu disini untuk yang selanjutnya yaitu kita menggunakan air garam kemudian kita masukkan karbon pensil ke dalam air garam kemudian kita sentuhkan dan kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu disini selanjutnya yaitu kita menggunakan air gula kita masukkan karbon pensil ke dalam air gula kemudian kita sentuhkan setelah kita sentuhkan kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu disini kemudian kita menggunakan air kapur kita masukkan karbon pensil ke dalam air kapur kemudian kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu disini dan yang terakhir dan yang terakhir yaitu asam cuka kita masukkan karbon pensil pada asam cuka kemudian kita sentuhkan pensil dan kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu setelah semuanya selesai kemudian kita catat hasil pengamatan kita pada tabel hasil atau tabel percobaan kemudian kita nanti akan cantumkan pada hasil laporan kita yang akan kita percobaan yang kedua yaitu percobaan magnet disini saya sudah menyediakan alat dan bahannya terlebih dahulu alat dan bahannya disini yang pertama ada magnet kemudian ada paku besi kemudian disini juga ada tilt kertas ada baterai 1,5 volt dan ada kumparan koil yang pertama yaitu kita akan membuat magnet dengan cara gesekan langkah yang pertama yaitu disini ada paku besi kemudian kita dekatkan ujung paku besi pada krip kertas dan kemudian kita amati perubahan yang terjadi langkah yang kedua yaitu kita gesekkan paku besi pada magnet kira-kira 10 detik menggeseknya dengan satu arah kemudian kita dekatkan paku besi yang sudah digesekkan tadi pada klip kertas dan amati perubahan yang terjadi selanjutnya yaitu kita lakukan sama seperti percobaan yang tadi hanya saja waktunya lebih lama kira-kira sekitar 40 detik setelah selesai kita amati perubahan yang terjadi pada saat ujung paku kita tekatkan pada klip kertas untuk yang kedua yaitu kita membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik untuk langkah yang pertama disini kita tutup ujung baterai dengan menggunakan kumparan koil kemudian paku disini kita meliti dengan kumparan koil dan selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan paku lain untuk melihat paku yang sudah kita leliti kumparan apakah berubah menjadi magnet atau tidak untuk langkah yang selanjutnya atau langkah yang kedua yaitu kita lihat paku yang sudah kita leliti dengan kumparan disini sudah ada lima lilitan kumparan oil pada paku kemudian kita lihat pada klip kertas kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan lilitan kumparan oil pada paku disini lilitannya berjumlah 10 lilitan kemudian kita coba pada klip kertas disini kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada klip kertas untuk langkah yang terakhir yaitu kita lilitan paku dengan kumparan oil sebanyak 20 lilitan kemudian kita dekatkan pada klip kertas dan kita lihat perubahan yang terjadi pada klip kertas yang terakhir yang terakhir yaitu kita lilitan paku dengan jumlah lilitan 20 kemudian kita dekatkan pada klip kertas dan kita lihat perubahan yang terjadi pada klip kertas disini yang ketiga yaitu kita membuat magnet dengan cara induksi untuk langkah yang pertama yaitu kita ambil magnet dan kita pegang di salah satu ujung kutubnya dan kutub yang lainnya menghadap ke permukaan ke permukaan bumi kemudian kita dekatkan pada klip kertas satu dan amati perubahan yang terjadi kemudian dekatkan klip kertas satu tadi dengan klip kertas yang kedua kemudian kita amati perubahan yang terjadi kemudian kita dekatkan dengan klip kertas yang ketiga kemudian kita dekatkan dengan klip kertas yang keempat atau yang terakhir setelah semuanya selesai kemudian kita catat pada tabel hasil percobaan tadi percobaan dari saya apabila ada kesalahan pada saat percobaan dan tutur kata yang saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati